Ademasi bersama kami, Didita Kepri Balam, sodara Polsek Tanjung Pinang Timur, meringkus seorang pemuda di Tanjung Pinang yang mencuri di rumah temannya sendiri. Pemuda yang diketahui merupakan residivis kasus pencurian itu, nekat mencuri karena kecanduan main biliar dan game online. Unit reskrim Polsek Tanjung Pinang Timur menangkap Iin Indrawan, satu dari dua pelaku pencurian di rumah warga Perumahan Indah Bukit Lestari, Tanjung Pinang Timur. Iin, 24 tahun, bersama rekannya Edo, yang saat ini menjadi DPO kepolisian, tega mencuri di rumah Zulkarnain, yang merupakan teman dari pelaku pada Sabtu dini hari 4 Mei 2024. Dari rumah korban, Iin dan rekannya berhasil menggondol satu unit laptop dan dua unit handphone. Setelah mendapatkan laporan pencurian dari korban, Kepala Polisi Sektor Tanjung Pinang Timur, Ajun Komisaris Polisi Rifi Hamdani Sitohang mengatakan, pihaknya langsung bergerak cepat melakukan penyelidik dan olah TKP, hingga akhirnya menangkap pelaku Iin di sekitar jalan radar Tanjung Pinang pada Sabtu 11 Mei 2024 kemarin. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mendapatkan barang bukti berupa satu unit laptop dan dua unit handphone yang belum sempat dijual. Polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian. Pemuda yang diketahui merupakan mantan residivis kasus pencurian ini nekat mencuri karena kecanduan main biliar dan game online. Ini hari Sabtu ya, di hari Sabtu ya, berlokasi di seputaran Tanjung Pinang itu ya. Motor pelaku ini? Ya, motor ini adalah sarana bagi kedua pelaku untuk melakukan kejahatan dan melarikan ini. Barang bukti ini masih ada pada pelakon, masih ada pada pelakon. Di keterangan kedua tersangka ini, ini hasil curian akan dijual dan hasilnya ataupun hasil dari penjualannya akan digunakan untuk koya-poya dan bermain-main, baik itu biliar lagi dan bermain-main game online lagi. Saya berkata, saya nanti dan ke rumah siap, main, waktu dia nanti sama gambar rumah, ya bilang, Udah datar dengan nanti aja, sepat, temen mahtawan saya aja agar, kita bertahun-tahun, kita tidur juga berat. Saya begitu, yaudahlah saya turun sampai jam 3, yaudah saya bergerak sama dia. Ya, gimana cara masuknya ke dalam rumah itu bagaimana? Pas saya datang ke rumah sampai rumah itu, rumah itu tidur gak terkutuk, jendelanya pun gak terkutuk. Jadi saya sedang masuk, orang itu tidur, gitu kan. Jadi dia bilang, Udah, 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 Udah masuk ke dalam. Jadi pramu kamu nunggu hidera, si Edo yang masuk ke dalam, yang ngambil barang-barangnya juga itu? Iya. Ya, gitu ya? Ya, Pak. Kamu dulu pernah nampak terjahatan, tahun berapa? 2016, 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 tahun berapa? Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 363 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.